Di sini dilewati bus-bus dari Medan juga seperti Medan Jaya. Nah, panjang umurnya Medan Jaya dari Medan ke Jakarta yang di depan. Yes, selamat sampai di depan. Kota Jakarta dari Medan, Medan Jaya. Dan arah ke Lubuk Jambi kurang lebih 30 kg. Di Nagari Sungai Tambang, di jalur lintas kiliran jauh arah ke Lubuk Jambi atau ke Teluk Kuantan di kilometer km 8. Jadi, posisi arah ke belakang kiliran jauh kurang lebih 8 kg. Dan ke depan arah ke Teluk Kuantan kurang lebih 40 kg. Dan juga bisa mengarah ke Riau. Maksudnya ke Pekanbaru, jalan lintas ke Pekanbaru. Juga ke Rengat, Belilas, Tanjung Pinang, Balai Karimun. Dan biasanya di sini dilewati bus-bus dari Medan juga seperti Medan Jaya. Nah, panjang umurnya Medan Jaya dari Medan ke Jakarta yang di depan. Yes, selamat sampai di tujuan. Kota Jakarta dari Medan, Medan Jaya. Dan arah ke Lubuk Jambi kurang lebih 30 kg. Lubuk Jambi sudah masuk ke Riau. Jadi, perbatasan Sumatera Barat dengan Riau, arah ke depan di sekitaran Lubuk Jambi. Karena memang Lubuk Jambi sudah masuk ke Provinsi Riau. Dan arah ke belakang, kiliran jauh. Kurang lebih 8 kg. Ada Masjid Agung di sebelah kiri. Nah, dari sini saya akan mengajak dekat-dekat sobat semua. Sarato Dunsana, Minang-Kesadonyo. Untuk mengikuti perjalanan dari Nagari Sungai Tambang di Kecematan Kambang Baru, Kabupaten Sijunjung. Mengarah ke kiliran jauh, ke lintas tengah Sumatera. Jadi, sebelum kita ke kiliran jauh, kita akan melihat suasana pasar Sungai Tambang dulu ya, di depan. Di sebelah kiri. Jadi, posisi kita arah ke Teluk Kuantan, arah ke Riau. Jadi, yang kiliran jauh arah ke belakang. Jadi, perjalanan kita dari sini ke kiliran jauh. Cuma kita melihat suasana pasar Sungai Tambang dulu. Di siang hari ini. Karena kita sudah siang juga masuk di pasar Sungai Tambang. Ya, biasanya pasar Sungai Tambang ini keramaiannya juga sampai sore ya. Cuma, keramaian pusat keramaiannya hingga pukul 17 biasanya. Pasar baru Sungai Tambang ini. Nah, di sini kita sudah masuk di kawasan pasar Sungai Tambang. Di Kecamatan Kambang Baru, Kabupaten Sijunjung. Di sebelah kiri, ujung sana parkir mobil. Di sini juga ada terminal biasanya nih, bagian di depannya. Jadi, pasar sayur atau toko-toko, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Cuma, pasar sayurnya di sebelah kiri, arah sampai ke belakang. Sebagian sudah ada yang tutup dan sebagian masih ada aktivitas pasar Sungai Tambang. Nah, ini juga ada parkir di jadikan lahan parkir ya. Karena emang los yang bagian di sini banyak yang kosong. Ini toko-toko juga banyak yang kosong. Dan bagian kanan terminal kalau nggak salah ini. Ini bagian terminal nih. Di pasar Sungai Tambang. Cuma, aktivitasnya nggak ada ya. Nah, di sini kita akan muter arah. Muter balik ke lintas kiliran jauh Lubuk Jambi. Atau kiliran jauh Teluk Kontan. Ya, sebetulnya jalan ini juga ada jalurnya ke sana. Cuma, kita hanya sampai di sini. Karena perjalanan kita dari Sungai Tambang ini akan mengarah ke kiliran jauh. Ke lintas tengah Sumatera. Jadi, kita muter arah ke kawasan pasar Sungai Tambang lagi nih. Nah, ini pasar Sungai Tambang yang di bagian kanan. Sudah mulai sepi ya pukul 1 siang. Ya, kira-kira berfokus pada hingga pukul 11 biasanya. Di pasar baru ini. Cuma, pukul 1 siang ini masih ada aktivitas. Masih banyak pedagang. Juga banyak pengunjung yang berbelanja ke pasar Sungai Tambang ini. Seperti yang kita lihat. Pernah terlihat ada banyak parkiran motor juga. Nah, ini juga ada TPR. Cuma, kita tidak bayar TPR. Nah, kita sampai di lintas lagi. Lintas kiliran jauh Teluk Kuantan atau arah ke Riau. Belok kiri arah ke Riau atau ke Lubuk Jambi kurang lebih 30 kilo atau ke Teluk Kuantan kurang lebih 40 kilo. Dan ke Riau, kita kurang tahu pasti. Cuma, jarak kurang lebih ada 6 atau 7 jam ya ke tekan baru dari sini. Juga bisa mengarah ke... Ini, ke mana ya? Ke Tembilahan, Belilas. Jadi, bus-bus yang melewati ini, seperti yang kita lihat tadi, ada bus Medan Jaya. Ada rapi juga biasanya yang melewati jalur ini. Biasanya yang melewati jalur ini, rapi emang jam segini ya. Cuma, tadi tidak kelihatan. Yang kelihatan jelas, pasti tadi Medan Jaya yang mengarah ke Jakarta dari Medan. Di Riau, bukan baru. Nah, dari sini kita akan mengarah ke Piliaran Jauh. Biasanya tepat di belakang bukit ya, yang di ujung sana itu. Kurang lebih 8 kilo. Jadi, jalur ini pastinya dilewati truk-truk pembuatan besar, berat, juga bus-bus antar kota, antar provinsi. Seperti Rapi, ALS, Medan Jaya, dan banyak bus-bus lainnya yang melewati di jalur ini. Juga antar kota dalam provinsi, seperti Tampalu dari Padang, Tampalu dari Bukit Tinggi, yang mengarah ke Teluk Kontan, atau ke Rengat, Belilas. Dan juga dilewati bus Yanti Group. Yanti Group yang ke Belilas. Sebenarnya, Yanti Group sudah malam melintas di sungai Tampang ini. Selain Yanti Group, juga ada bus Utra In Hill, juga ke Belilas dari Bukit Tinggi. Juga melewati jalur ini malam. Sudah sekitaran pukul 8 malaman harus saya mungkin ya. Karena dari Bukit Tinggi, berangkat sekitaran pukul 3. Jadi, hingga ke sungai Tampang ini sudah malam sekitaran pukul 8 hingga pukul 9 malam, yang mengarah ke Belilas. Jadi, sungai Tampang kita tinggalkan di Kecamatan Baru, dan kita akan mengarah ke Kiliranjau, yang masih di Kecamatan Kambang Baru ya. Kecamatan Kambang Baru di Kabupaten Sijunjung. SMP Negeri 11 di sebelah kanan, dan kita masih mengarah ke Kiliranjau. Satu kiluan sudah kita lewati dari pasar sungai Tampang. Jadi, ada sekitar 7 kilo lagi mengarah ke Kiliranjau atau ke Lintas Tengah Sumatera. Jadi, rekan-rekan Duntisana Minang bisa lihat juga suasana perjalanan kita dari Nagari Sungai Tampang mengarah ke Kiliranjau di Kecamatan Kambang Baru, Kabupaten Sijunjung. Atau di Lintas Kiliranjau, Riau. Yang arah dari Kiliranjau mengarah ke Teluk Kontan atau Rengat atau ke Riau Pekan Baru. Jadi, posisi ke Riau arah ke belakang, dan ke depan ke Kiliranjau. Seperti yang saya bilang tadi, ke Teluk Kontan kurang lebih 40 kilo, dan Lubuk Jambi juga arah ke belakang di sekitaran batas Provinsi Sumatera Barat dengan Riau. Kurang lebih 30 kilo yang Lubuk Jambi. Karena Lubuk Jambi sudah masuk Provinsi Riau atau yang berdekatan dengan perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Rencana kita dari Kiliranjau nanti mengarah ke Bukit Tinggi. Jadi, semoga kita bisa juga ambil rekaman perjalanan dari Kiliranjau arah ke Bukit Tinggi via Solo berkemungkinannya. Karena dari sini ada beberapa jalur yang bisa dilewati hingga ke Bukit Tinggi. Nah, ini Tampalo, Tampalo ke Rengat. Dari Padang. Dari Kiliranjau ini atau dari Sungai Tambang ini ke Bukit Tinggi ada dua jalur. Pertama, via Solo dan juga via ini si Junjung atau si Tangkai arah Batu Sangkar juga atau juga bisa mengarah ke Payak Bumbuah. Ya, persen ada yang nyetok ya. Dikirain kita mungkin gojek. Ya, kita nggak gojek ya. Kita bisa saja ngambil sewa cuman kita ya, nggak tega juga dengan gojek atau ojek yang ada di sini. Nah, ini travelnya. Dari Bukit Tinggi. Travel ini, travel paket. 4 kg sudah kita lewati dari Sungai Tambang. Berarti ada sekitar 4 kg lagi hingga ke Kiliranjau. Pesinya tepat di belakang Bukit yang terlihat. Jadi, Bukit yang terlihat ini disebelahnya Kiliranjau atau terminal Kiliranjau di lintas tengah Sumatera. Nah, selain perjalanan ini atau suasana perjalanan kita ini rekan-rekan sobat semua Sarato dan Susana Minang Kesadonya juga bisa melihat di suasana perjalanan kita di negari-negari lainnya atau kampung-kampung lainnya di Sumatera Barat di negari-negari yang terdapat di Kabupaten Darma Seraya dan juga Kabupaten Presisir Selatan juga Kabupaten Pasaman Barat Pasaman Timur dan juga negari-negari yang terdapat di Kabupaten Agam Kabupaten 50 Kota Tanah Datar juga Kabupaten Padang-Panaman dan pastinya juga negari-negari yang terdapat di Kabupaten di Cintung ini di sini ada beberapa belokannya jadi mesti hati-hati karena di sini ada beberapa ruas jalan yang rusak atau berlobang di sini ke Pansa karena kekiliran jauh ini travel jadi ini jalur utama yang hubung Sumbar Riau juga ya Sumbar Riau dan Jambi ya jadi di Simpang Kiliran Jauh belok kanan arah ke Padang ke Bukit Tinggi belok kiri arah ke Jambi juga Pelembang Bengkulung juga arah ke Jakarta dan pasti arah ke belakang kita ke Riau nah ini ada beberapa tikungan yang belokan di sini mesti hati-hati karena di sini banyak truk-truk pemotan berat kita sudah menjelang kiliran jauh jadi itulah terkerekan suasana perjalanan kita dari Sungai Tambang atau tempatnya tadi dari Pasar Sungai Tambang kita juga keliling Pasar Sungai Tambang dan mengarah ke Kiliran Jauh ini ini sudah Kiliran Jauh paling hanya 500 meter di depan sudah sampai di Simpang Kiliran Jauh atau terminal Kiliran Jauh jadi Bukit yang terlihat tadi yang di sebelah pandan kita juga yang di sebelah kiri artinya kita sudah sampai di sebelah bukit yang terlihat tadi nah di sini sudah ada petunjuk arah Jambi pulau kunjung belok kiri bukit tinggi padang belok kanan nah ini Simpang Kiliran Jauh sebelah kiri terminal truk dan di sebelah kanan terminal bos belok kiri ke Darweseraya belok kanan padang bukit tinggi medan dan juga beberapa anak hari yang belok kanan maupun yang kiri kiri nah di sini juga ada terminal terminal Kiliran Jauh yang di sebelah kanan juga SPBU SPBU di sebelah kiri dan terminal Kiliran Jauh di sebelah kanan ya terminal Kiliran Jauh ini boleh dikatakan enggak ada aktivitas lagi ya cuma hanya obus paling hanya bayar TPR nah inilah asasana terminal Kiliran Jauh yang di sebelah kanan yang di sebelah kanan tidak ada aktivitas paling hanya sengah-sengah lalu aja baik itu bus maupun travel terima kasih